Terima kasih telah menonton! Itu putusan dari eksekutif produser, karena eksekutif produser mempunyai eksekutif decision dari apa yang terjadi di film itu Awalnya kita bikin sih satu aja gitu kan Lu maunya satu aja gitu? Awalnya, awalnya gue desainnya sebenernya satu Coba pada saat penulisan skenario, satu stretch, jadi panjang dan agak-agak sayang dibuang Dan emang trendnya juga lagi kayak gitu, di Hollywood juga kan lagi nge-trend yang part one part two Mungkin secara bisnis, it's a good idea, good formula Cuma pertanyaannya, ini kembali ngomong soal skenario tadi Kalau misalnya film, skenario, kalau katanya kalau film dibuat skenario-nya, skenario-nya ngikutin babak satu, babak dua, babak tiga Kalau misalnya di belah dua, itu nggak berhenti di babak dua setengah? Gimana tuh kalau misalnya sebagai film? Sebenernya nambahnya hanya di obstacle sih gitu kan Kalau part-nya, act-nya kan tetep tiga sih, act one, act two, act three gitu kan Jadi walaupun di belah, tetep satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, jadi pas masuk di ending-nya dari part satu, pasti ujung-nya baru masuk act dua, baru introduction problems Langsung berhenti-berhentiin gitu? Langsung, mungkin ada beberapa obstacle masuknya ke act one, act two-nya gitu, di stretch lagi Emang kalau film, skenario itu harus act satu, act dua, act tiga? Nggak harus Nggak harus Kalau film gua, biasanya act satu Abis Kurang dana, kurang budget, jadi siapa aja deh Kurang dana, kurang dana Tadi gua dengar dari temen-temen bahwa di film Markov DKI ini, treatment lu berbeda, approach lu berbeda Karena kalau di film-film sebelumnya, lu sangat mengejar style Sampai ada naga gitu ya, buaya gitu Tapi disini lu, quote-unquote, lebih calm, lebih mature Kata.. Proses pendewasaan diri Anggi Umbara, kata abimana? Gue tanya, emang sebelumnya nggak dewasa? Lu jangan mancing-mancing, dia bilang kayak gitu Nah sekarang, apa Sebelumnya gua belum dewasa Lu juga nggak bisa ikutan dia Coba akhirnya lu bahas berdua di luar, tapi pertanyaannya ada Kenapa di film ini lu berbeda, treatment lu? Apa yang memutuskan lu berbeda? Satu, gua mencoba keluar dari zona gua sih Gua mencoba untuk Mencoba untuk Apa ya Memulai tantangan barulah buat gua Keluar dari zona nyaman Keluar dari zona nyaman gua Terus yang kedua juga emang gua liat kebutuhannya disana Iya Kebutuhan film ini, kebutuhan skenario ini Ya disitu, jadi gua nggak boleh egois Zona nyaman lu apasih by the way? Ini bukan zona nyaman, tapi zona yang diberikan Di-stampelkan ke kita gitu kan Jadinya Apa itu zona yang diberikan di-stampelkan ke luar lu? Kesannya tuh gua yang Film-film gua tuh yang Jedar-jeder Terus yang Suka Seenaksnya sendiri Yang Agak-agak Geleneh Agak absurd Kayak gitu kan Padahal Biasa aja sebenernya Makanya ini menarik banget Karena ketika ada film yang tadinya belum pernah dibuat sebelum Seperti Comic 8 Anggi memutuskan untuk Go Blasting his way His way to make a very bombastis film misalnya Tapi Awesome Tapi justu ketika film WarCop yang tadinya memang sudah Quote-unquote besar Sampai ada Bemo terbang apa segala macem Tapi Anggi Umbara memutuskan Persawat mundur Persawat mundur Tapi Anggi Umbara malah disini memutuskan untuk lebih calm Which is Suatu creative decision yang Menurut gua sangat Penting untuk Ditanyakan Selain yang lu bilang tadi mau keluar dari zona nyaman Atau Stample yang sudah diberikan kepada lu Kenapa Ini pertanyaan buat kita semua ya bukan buat Anggi Kenapa kita butuh untuk keluar dari Label yang sudah melekat di kita sebagai creator Menurut lu kenapa Anggi? Mungkin pertama emang gua gak 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 terlalu Suka untuk di kotakan sebenernya gitu kan Dan yang kedua juga Ya itu I'm bigger than my body gitu Gua akan mencoba Hal-hal yang emang Banyak hal yang belum pernah gua coba Dan gua akan Dengan senang hati Mencoba semuanya gitu Karena ini salah satu stage gua untuk Mencoba sesuatu yang baru How do you make it? Bagaimana lu membuat sebuah film Misalnya sini WarCop WarCop kan Sebuah brand yang sudah sangat kuat Dan sudah memiliki Bentuk sendiri Yang sudah sangat pental Everybody knows Tapi bagaimana lu menjadikan WarCop DKI ini Menjadi film yang gila Harus ditonton sih Karena gua sendiri Gak pernah memikirkan untuk Gua harus begini supaya Ini jadinya gua banget Gua gak pernah mencari itu Gua memikirkan What's the best What's the best for this movie aja gitu kan Apa yang terbaik untuk film ini Apa yang terbaik untuk Keseluruhan cerita dan pemainnya gitu kan Jadi apa yang keluar dari situ Ya gak pernah gua pikirkan harus seperti apa sih Jadi keluarnya keluar aja gitu Jadi gak perlu gua pikirkan Tapi kalo emang menjawab pertanyaan lu yang Which one is me Itu mungkin Ya yang kalo tadi Konteksnya adalah yang Yang mana yang gua mengajukan mungkin Mama Cake dan 3 Mama Cake dan 3 Komiknya juga mengajukan sih Tapi emang ditawarkan terlebih dahulu Mem bikin film komedi Ayu Tapi terserah membuat film komedi kayak apa Give me an idea gitu Akhirnya Come up dengan Ya 8 komik merampok bang itu Jadi film yang bisa dibilang Anggi Ubara ini adalah Mama Cake dan 3 On that note Kita harus sudahi pembicaraan kita tentang WarCop DKI Reborn Dan semoga Karena seperti kita ketahui bahwa Falcon selalu mensupport film-film mereka dengan promosi yang baik Amin insya Allah Filmnya bisa sukses Dengan segala keseriusan dibalik layar Dan dengan kelebihan yang diutarakan sama temen-temen Seperti kata Hana tadi Semoga Film WarCop DKI Reborn Cangkrik Boss Part 1 Akan sukses Amin Sampai ketemu lagi di piknik film selanjutnya Ya